Sedulur Neng Deso Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, ada peninggalan bangunan Candi yang bercorak agama Hindu. Ini liputan. Lokasi situs Candi Kayen yang neng Dukoh, Buloh, Deso Kayen ini jadi bukti nyata awal mula peradaban pisanan tekone bangsa India Neng Jowo. Kanggut tekone lokasi, kudu nempoh jarak cukup adoh, soka pusat kota Pati sekitar 20 km, utawa sekitar 30 menit. Ketua Pengurus Yayasan Bumi Miono, Nur Rahmat Jelasno, Candi Kayen terdiri soka loro struktur bangunan sing tinggal bagian sikil. Candi Induk sing ukurannya 5,5 meter, peng 5,5 meter, dan Candi Perworo ukurannya 4,6 meter, peng loro, bitong meter. Awal ditemunone tahoro ngewusongo, pas ono pekerjaan bangunan masjid, warga namuno tumpuan botok. Sakwisi iku dilaporono Karo Balai Arkeologi Yogyakarta, dan dilakono penelitian. Barang temuan lianing liputi antefiks, lapik umpah, batu segiwolu, bahan andesit, alat-alat rumah tangga, batu bata sing tulisannya huruf SA, lan GA, peripih karobahan botok, duit keping, lan arcasiwa maha kala. Hasil penelitian yang Candi iku nguye nilai arkeologi dan sejarah sing cukup duur, soka kaitannya penyusunan historiografi neng Indonesia. Candi kayanya nilai ku awal peradaban wong India teko neng Jawa, kanggo nyebarno budayane neng abad kepitung nanti abad songo masehi. Masih tersetruktur, masih tertata, kaitannya tak geser ke fondasi tak geser, penggalian tak geser ke utara, yuk perasaanku yuk enggak, 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 enggak nerak gitu loh, tapi ternyata pendoponnya senerak juga. Aku terus botok-botok aku tak laporkan, tak laporkan ke Dinas Kebudayaan Padi. Terus akhirnya ditindaklanjuti, mereka melaporkan ke BP3 pada waktu itu, batu pelestarian peninggalan berpakala, yang sekarang menjadi BPJB, datang menyurveh bahwa dibutuhkan memang batu-batu yang kita temukan, yang pada saat itu masih berada di dalam tanah, itu merupakan benda jaga. Sautoro Versiliani Candikayan dengerti ini jadi peninggalan soko Nyai Somro yang lokasi makamening dukoh buloh. Nyai Somro yukku empu yang gakwe keris wanita neng Jawa, konon empu pas bakal gakwe keris, kudu gakwe Candi Ndise. Hal iku Ugo Dibuktino, karo ake temuan keris ning sekitar Candikayan. Oksanur Ajai, Simpang 5 TV.